Oke kawan-kawan, sekarang saya berada di tempat ini. Ini adalah outlet yang berada di Singapura. So, saya masuk ke dalam mencarinya. Kalau dari jurung es, agak sukar. Karena mungkin saya, karena saya tak matai. Tapi memang saya sudah berpuluh-puluh mencari. Tambahan lagi saya menggunakan baju lengah banyak karena sudah malam. So, saya akan masuk ke dalam ini dan menjelajah apa yang ada. Sebelumnya saya tunjukkan kawan-kawan apa yang ada di sini. Dia sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi ini adalah satu outlet juga. Dia menjual kasut, sepatu. Oke. Saya baru masuk dari pintu sana. Saya tak tahu pintu yang mana lagi yang lain. Tapi di sini semuanya seperti ini. Dan murah-murah. Semuanya pakal atas tanah buat ini. Oke. Ini juga. Ini juga. Oke. dia seperti tak ada apa tapi setelah kita masuk ke dalam dia sebenarnya karena dia tersusun rapi jadi kita seperti tak nampak tapi bila kita dah masuk benda-benda yang ada di sini ini contohnya ada sepatu kasut ini original semua tapi dia ada offer ini ada offer dia oke disini juga kata teman-teman saya ini adalah outlet jadi saya memang betul outlet tak bohong lah semuanya outlet dan kalau diperhatikan kan semua outlet oke ini memang outlet kalau sesiapa yang tak tahu outlet itu outlet itu adalah barang yang diedarkan langsung daripada penghilang daripada factory so mereka langsung ambil daripada factory langsung jual ke toko mereka itu dipanggil outlet dan harganya murah contoh dia ambil harga 10 dolar daripada factory so dia cuma jual mungkin 12 dolar ataupun 11 dolar dan karena mereka ambil dalam kotiti yang banyak jadi barang itu jadi murah semurah-murahnya lah oke ini contoh-contohnya yang kayak gini ini 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 aneh brandnya dia murah dan ringan oke dan kualitinya juga bagus ini semua outlet sampaikan minyak wangi pun di outlet oke ini minyak-minyak wangi yang ada pun outlet wah ini wangi nih kawan-kawan wah Tuhan yang tahu betapa wangi itulah minyak wangi yang ini tadi oke dan oh gadget 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 ini gadget pun outlet juga so ini laptop oke ini cantik harganya pun cantik ini ini nipis oke laptop banyak disini dan peralatan-peralatan yang lain saya jujurnya pertama kali masuk ke sini dan saya juga pertama kali tahu ini Samsung Samsung A70 ini oke ini ini Samsung dia saya ada satu yang warna biru macam ini nah pun bagus juga pakainya oke lah tapi ini macam model baru ini saya model yang lama ini baru keluar kita tahu berapa harganya ini yang ini pun satu juga Samsung Samsung punya watch ini boleh tukar-tukar ya tahu kah apa lagi ya yang ada disini ini OPPO OPPO Reno 2 oke 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 ini smartwatch ini smartwatch pun ada disini ini 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 smartwatch ini pun ada kalau nak tengok lagi ini semua ini Garmin ini Garmin pun ada keluar kayaknya macam ini oke ini Spiko-Spiko kenapa ini apas jago-pati ini teka sendirilah penghantun ini Google tau Google ini Google bukan iPhone ini Google time rics Ini adalah pixel 4. Ini pixel 4. Cantik ya. Saya tertarik ya dengan pixel 4. Dia ada warna yang kecil menjadi ini. Pusama merah menjadi ini. Saya ingat itu jadi apple juga. Tapi itu bukan apple, itu pixel. Ini warna. Warna. Okey ya. Itu kedai-kedai gadget. Banyak di dalam itu? Tak. Jadi saya tak perlu nak spesifik lah. Cukuplah. Kalian tengok sikit-sikit. Nanti kan dealer tengok itu. Apa lagi ya? Okey. Sini. Krok pun ada krok. Okey. Untuk budak-budak. Ini pun ada box. Ini untuk gambinan. Ini pun ada. Ini pun ada. Ini untuk anak-anak lagi. Ini. Oke. Permainan yang ada di sini. Wah. Ini. Itu kan. Ini dia. Wah. Emang besar. Eh. Ada tembak makan juga. Kalian. Ada tembak makan. ada tembak makan juga. Ada tembak makan. Ada tembak makan. Kita ke sana. Di bawah pun ada. Ini saya di atas ini. dia ada lagi naik ke atas nanti saya akan bawa anda semua ke atas supaya anda tahu dan sekarang kita ke mana lagi untuk yang penggemar handbag ada disini ini outlet kalau di Singapura ini outlet orang memang suka pergi ini vila ini sepatu terbaru vila dan ada satu model yang macam ini saya tidak perlu nak bagitahu harga ini cek ini untuk wanita penggemar-penggemar handbag murah-murah nih oke, disini oke ini oke kita jelajah lagi apa yang ada disini supaya kalian tahu wah ini rebuk-rebuk sini ini bajunya bagus ringan-ringan menurut kalian yang ini bagus saya juga pegang-rebuk itu juga penggemar ini juga penggemar ribung oke cukup ya yang ini ini yang terbaru limited edition juga saya lama-lama nanti mata jadi juling ini under armor banyak orang ini under armor oke untuk teman under armor juga ada outletnya disini oke ini under armor oke kita pusing lagi pusing lagi kemana ya saya belum jumpa Nike cuma jumpa Adidas sekarang ini Adidas ini outletnya Adidas oke Adidas outletnya pun banyak disini cuma saya ambil sedikit dia punya ini kasutnya ada di dalam disana oke sekejap ya kawan-kawan oke sekarang sekarang saya berada di depan kedai apa ini oh New Balance New Balance ini ada New Balance sepatu dan baju-baju lah kan so banyak so banyak ni so banyak ni baju-baju lah New Balance pun saya minat sleeper pun dia ada jual New Balance outlet kita pergi ke sini kita pergi ke oke kita pergi ke sini kalau yang suka-suka adventure ini kealatan yang dijual semua yang baju-baju sejuk semua ada di sini tapi seperti ini kan dengan kualitasnya yang bagus lah ini harganya murah kawan-kawan 19.9 dollar sekarang saya pakai X-Colader nah ini oke sekarang saya naik saya naik ke atas melihat apa yang ada di atas apa yang ada di atas oh di sini juga ada Daiso Daiso Japan ini juga ada yang menjual peralatan seperti ini dilam apa segala macam semua ada di sini di belahnya ada kedai makan makanan penis Daiso Japan ini dia barang semuanya 2 dollar oke ada dalam nih panjang ada di dalam oke saya tak dapat nak ceritakan lebih lah mungkin di tempat kalian tak ada Daiso ini saya pun belum cek lagi kalau di Malaysia oke minta maaf lah banyak sangat lah oke karena semua oke semuanya jadi oke oke tilam kawan-kawan cantik-cantik ini daripada berkualiti tinggi ini oke kalau yang ingin buka ofis ini paklatan ofis ada di sini ini kedai apa ya sepertinya kedai iphone iya oh bukan dia gadget lagi di atasnya nah tuh ini semua produk apple apple lagi oke aku tahu kau orang mau melihat ini harganya nah nih nih nah nih 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 harganya 1700 sehingga 2349 oke yang 64 GB berharga 1700 lebih 1800 lah kalau yang 256 GB berharga 239 kalau yang 512 GB berharga 2349 oke nih kalau iphone 11 pro harganya 1600 untuk yang 64 GB oke untuk yang 256 GB berharga 1900 untuk yang 512 GB berharga 2200 oke oke jangan tanya lagi aku selalu oh ini banyak ini ini sama macam tadi gak men juga harganya murah kawan-kawan semacam gini ini harganya 600 murah kan untuk yang perempuan nah ini smart cantik ini harganya 400 dan untuk harganya kalau tak pencaya ini tunjukkan itu dan banding-bandingkan lah di tempat kalian Samsung 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 kalau telepon nah disini banyak oke ini namanya Note 10 ini Note 10 oke Note 10 ini Note 10 juga tapi Note 10 eh gimana dia ini bukan Note 10 plus ya Note 10 saja dia kecil ini bezanya dia kecil sedikit oke pendek oke i'm going to win wow i'm going to win pun cantik paling ini semua telepon-telepon ini ini harganya vivo vivo saya penggemar ini saya penggemar Samsung Note pennya tak ada ini iPad pennya berbagai-bagai ipad berbagai-bagai ragam saya pun tak tahu telepon dapat berbagai macam-macam jenis ada vivo ada biba segala macam ini laptop-l laptop yang ada disini oke lah kita keluar ya kita pergi ke daerah mana lagi oh TV pun ada TV oh ini salah ini TV TV besar ini semuanya TV ini terpayak masalah sebesar rumah pun ada TV oh kamera bro kamera kamera ada di dalam apa kita mau lihat kamera takkan kita kan menjelajah ini tempat so sekarang aku bawa kalian wah ini perambut lagi kepalatan perambut lagi disini oke kita pergi ke palatan elektrik ini elektrik semua palatan elektrik ini harganya berapa loh ini harganya boleh tahan ya harganya kita payah di cerita kipas kipas tengok harganya 200 lebih ini untuk yang bercukul wah ini perempuan sukalah ini semua ini kan oke banyak banyak macam-macam ada ini semua high quality kawan ni vacuum vacuum sini mesin basuh semua oke segala mesin basuh ada disini ya ini vacuum 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 macam ini apa ya sorry ya saya tak tahu ini barang apa entahlah tak dapat kujelaskan barangnya aneh-aneh jadi aku tak tahu ini mesin basuh semua ini yang untuk dapur bagian dapur macam ini oke jangan diganti dapurnya oke inilah kalau yang ingin mencari dapur di singapore yang di atas ini blower oke kita pindah ke tempat lain oke kawan-kawan saya mengakhiri saya punya blog untuk hari ini saya tak dapat menjelajah lebih cukup untuk setakat ini dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton di lain waktu lagi saya cari dimana tempat yang bagus cuma saya nak terang kali ini adalah outlet jual barang-barang seperti kasut seperti baju segala macam lah so disini agak murah saya perhatikan harga agak murah karena namanya juga outlet so sesiapa yang ingin mencari outlet dan ingin melihat di dalam outlet ini tadi anda boleh tonton video saya ini dan anda akan dapat 75% daripada dalam IMM ini untuk tahu apa yang ada di dalam oke dan sekian saja dari saya saya ucapkan terima kasih kepada anda karena anda menonton apa yang saya buat ini dan saya mohon maaf karena saya tidak dapat buat 100% untuk anda sekaliannya dan terima kasih dari saya oke bye 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 bye